Setelah mengikuti proses persidangan secara daring dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP Yogyakarta di Wonosari, terdakwa Kasusate Sianida, Nani Apriliani Nurjaman mengaku masih kaget dengan keputusan hakim. Namun dia mengaku sangat bersyukur dengan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 18 tahun penjara. Nani pun diberikan waktu oleh hakim selama 7 hari ke depan untuk berpikir. Wanita asal Majalengka Jawa Barat ini mengaku belum bisa mengambil keputusan apapun, apakah akan banding atau menerima putusan dari pengadilan. Namun demikian ia tidak mengetahui apakah dirinya akan berubah fikiran atau tidak, karena ia saat ini lebih fokus untuk menata hati dengan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Sementara agar bisa lebih dekat dengan keluarga, Nani pun berencana akan mengajukan permohonan agar bisa menjalani hukuman di lapas perempuan Majalengka. Jadi ada agenda pemindahan dari lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta ke Majalengka? Ini masih rencana sih pengajuan, mudah-mudahan terkabulkan. Pokoknya kalau dekat keluarga kan sehingga dapat support ya. Dari Majalengka ke Jogjo kan jauh banget, tapi kalau dekat kan ya walaupun tidak setiap hari ketemu, tapi kan tetap menguatkan sih. Dan kami support itu, nanti kami serahkan kepada Direkturat Jenderal Pemasyarakatan apakah menginjinkan itu. Namun semua proses yang diajukan tentu tidak kami tolak. Jadi artinya kami support saja yang terbaik, atau dia menjalani ini juga cukup lama. Lebih dekat dengan keluarga mungkin itu akan menjadi dukungan yang lebih baik. Ajar Ardityo, Yogyakarta TV